ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kali ini saya akan mereview dan juga mengunboxing TV LED digital ya yang saat ini sudah menjadi fenomenal karena digital ini ini di 2021 ini bakalan merata untuk seluruh Indonesia jadi TV LED digital ini bakal memang benar-benar diperlukan ya teman-teman nah karena TV digital ini sekarang udah dapat 14 channel teman-teman jadi untuk ke depan di sekitaran November 2002 2022 itu memang benar-benar sudah enggak bakal dipakai lagi untuk yang analog TV nah kebetulan teman-teman ini rekomendasi ini atau unboxing saya ini adalah TV LED digital TV teman-teman TV LED digital TV 50 inci teman-teman jadi seperti ini teman-teman penampakan dari LED digital TV ini sekaligus rekomendasi buat teman-teman yang sedang nyariin digital TV teman-teman udah bingung udah mikirnya macam-macam pengen beli baru untuk digital TV inilah teman-teman 50 inci nya dengan kisaran harga di lima jutaan teman-teman tergantung tempat teman-teman belinya teman-teman nah LED digital TV sub ini eh spesifikasinya sudah ke teman-teman sudah bisa lihat ya pada video sebelumnya ataupun di layar monitor kita ini nah ini resolusi gambar ini spesifikasinya jadi yang paling penting teman-teman LED digital TV ini sudah memiliki spesifikasi yang terupdate ya teman-teman karena support digital tadi yang mana nah untuk teman-teman hanya perlu antene antene biasa ya antene tipe digital yang outdoor maupun yang indoor ya teman-teman sedangkan TV analog ya teman-teman masih perlu yang namanya set tombol jadi udah bagi teman-teman yang masih punya analog TV mungkin udah mulai ancang-ancang ya cari set tombol analog ya untuk upgrade TV analognya ke digital nah inilah solusi paling update kalaupun teman-teman cari LED terbaru ya Nah di sini ada penjelasan digital broadcast DPBT2 ini adalah logo penanda bahwa TV Anda sudah dilengkapi dengan digital TV teman-teman yang mana itu adalah dilengkapi siaran digital yang meningkatkan sinyal dan kualitas channel siaran digital gambar dan suara lebih jenis bila dibandingkan secara tipe analog konvensional teman-teman jadi silahkan dicek teman-teman tipe dirumah udah digital atau belum dengan cara mengetahui logo dpbt2 yang dibelakang LED nya teman-teman inilah dengan harga lima jutaan udah spesifikasi terbaru udah HDMI USB movie resolusi gambarnya sudah full HD ya teman-teman disitu tertera wattnya 107 watt teman-teman emang tipe ini belum Smart TV TV dan juga Android TV teman-teman tapi sudah ada HDMI jadi bisa dijadikan Smart TV waktu-waktu teman-teman berlangganan seperti di home air publik dan lain-lain akan ditambah alat STB sehingga bisa menjadi selayaknya Smart TV ataupun Android TV teman-teman garasi ini teman-teman garasinya 5 tahun udah ada pelindungan petir tahan polkase rendah juga tahan di terhadap guncangan dan lain-lain ada pelindungan terhadap tempat tinggi dan lain-lain teman-teman suaranya speaker yang sudah sound reflektor teman-teman jadi teman-teman suaranya lebih efek keluar lebih keluar sehingga memantulkan suara yang lebih jernih dan juga nyaman di telinga kita teman-teman